Intro Halo pemisah dirumah, bertemu lagi dengan saya Desy Trisnawati Dan Dayan Di acara kesayangan Anda, Masak Sehat Kali ini kita mau buat apa? Kita akan bikin terong ya Terong ini kita akan bikin terong crispy Jadi ditepungkan lalu digoreng Tapi bukan begitu doang ya Kita akan kasih sedikit rasa pedas dan asinnya juga Dengan bawang putih dan bawang merah yang ditabur diatasnya Dan tentunya sampai rapat ya Intro 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 Oke, nah ini bahan-bahan untuk batter Ya, batter itu adalah adonannya Oke, mungkin pertama-tama Dayan boleh tolong potongin? Ya Nah, pemisah mungkin saya ingin memberi sedikit tips Buat Anda Yang mungkin senang mengajak anak Anda Memasak di dapur Atau sedang mengajak mereka teknik kuliner Yang bisa Anda lakukan adalah Ketika mereka Mau memotong buah seperti ini Seperti yang saya lakukan, saya memberi mark Ya, ada garis-garis yang sudah saya potong disini Untuk anak-anak saya belajar ya Untuk Dayan belajar ukuran yang tepat ya Potongannya Jadi, potongannya pas lah ya Dengan memberi mark seperti ini Atau tanda seperti ini Potongannya nanti bisa lebih pas ya Dibandingkan tidak dikasih mark Dan juga harus diawasin juga Kalau bersama anak-anak yang baru mau belajar Juga harus diawasin supaya tidak terjadi Ini adalah tepung terigu Yang tidak dimaui Yang tidak dimaui Oke, saya memakai tepung terigu Ini adalah tepung terigu serba guna Ya, lalu disini ada tepung beras Oke Ini adalah soda Nah, ini akan memberi crispy Di tekstur terongnya Berikutnya saya akan menambahkan Telur Satu telur Dan Lada Untuk rasa Kaldu vegetarian Selanjutnya Selanjutnya Air soda Ya Oke Kita akan masukkan terlebih dahulu Aduk Aku bisa langsung Aduk Oke Aduk Kenapa pakai soda ya Mami? Nah, ini biar dia tetap crispy Dayan Oh Ya, tapi kalau kita pakai soda Kita mesti cepat ya Jadi tidak boleh terlalu lama Cepat apa? Langsung dipakai gitu Jangan tunggu satu jam Atau you know Lebih dari itu Oke Oke Kita akan aduk sampai dia smooth Lebih smooth lagi Ya Seperti ini Ya Tambahkan sedikit lagi Bisa lihat Alright Oke Dayan Tolong ambil Tolong dong Oke Ma'am Abis sebentar ya Oke Kita akan masukkan terlebih dahulu Terongnya seperti ini Nah, sebentar itu saya sudah menyiapkan minyak panas Ya Suhunya jangan terlalu tinggi Tapi juga jangan Terlalu rendah Karena kalau terlalu rendah Tentunya dia akan menyerap minyak Di masakan kita Tapi kalau terlalu tinggi Suhunya Keburu gosong Ya Oke, can I use that one please? Oke, so Oke Sudah Sudah dibalik Sudah Sudah dibalik Sudah Apa-apa biarkan dulu aja Ini akan masukkan dulu ya Semuanya ya Ya udah, aku taruh dulu aja Oke, nice Thank you Oke Oke Next, we're gonna do that Lagi Oke Kita akan goreng sampai terong ini habis Nah, sementara menunggu Dayen menggoreng terongnya Saya akan memotong bawang merah, bawang putih Daun bawang, cabai merah, dan cabai rawit Yang nanti akan saya taburkan di atas terong crispy ini Lalu cabai merah Gondisi 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 Dibetiri Kaeh Gondisi Nah, kita akan cincang kasar saja Nah, ini geranci Ambilin juga selopin lagi Nah, langsung Nah, ini sudah selesai Kita goreng terongnya Ini aduh, dia punya remah-remah juga Keremesannya juga kayaknya enak ya Tidak boleh disisakan Karena itu crunchy banget Alright, next Dayan Kita akan memanaskan ini, jadi kita ganti wajan dulu Oke Mami mau ambil sedikit minyak yang ini Nah, berikutnya kita akan membuat Taburan yang pedasnya, oke Saya sudah ambil sedikit minyak dari gorengan terong tadi Lalu kita akan tambahkan And use spatula too Yes, please Roll it around Lalu Tambahkan kaldu Ya Lada Jadi ini mirip terong lada jaram ya Ini mirip terong lada jaram ya Sedikit garam lagi Oke Okay, then we're going to put it Oh Woo Okay Now let's do the magic thing Do the magic thing, do that Woo You're a pro at it Ya, kita akan toast Terangnya, uh, look at that Woo You okay? I know Nah, ini sudah selesai Alright, kita matikan Looks good Dayan Yep Looks so good Hmm, it even smells good Smells good Kita tinggal menyajikan Okay Dan inilah dia Terong kita Yang dengan lada garam Mungkin saya mau ganti namanya Namanya instead of terong crispy Kita mau mengubah menu Sesaat ini Kita akan kasih nama Terong lada garam Ya, ini dia Kita balik untuk resepnya kedua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alright, tadi kita udah bikin yang asin-asin Oke, sekarang kita mau bikin yang manis-manis Ya Kayak siapa ya? Ya, kayak mamila Masa kayak Dayan? Ya nggak, kayak Dayan juga Itu jangan malah Yang manis-manis kali ini Kita mau bikin kuih cubit Ya, jadi kita pakai cubit dulu Dayan Oh, juga dicubit Ya sudah, kita cubit-cubitan aja Wow, daripada cubit-cubitan terus Kita bikin aja kuih cubitnya langsung Oke Nah, yang pertama kita lakukan adalah Kita akan mencayang telur Nah, kita bakal pisahin dulu di sini Supaya kalau Busuk Telurnya busuk, nggak segar It won't destroy anything It won't destroy everything Alright, oke Kita pakai berapa telur, Mami? Kita pakai dua Nah, alright Pastikan kalau betul segar Baru masukkan ke wadah yang akan kita pakai Gimana bisa tahu kalau itu yang segar atau tidak? Oh, itu biasanya ada tesnya Bisa lewat air Kalau direndam Dia tenggelam Berarti telurnya benar-benar segar Kalau dia lebih ngambang sedikit Atau dia tengah Berarti kurang segar Paling ngambang di atas Artinya nggak segar telurnya Ya Dan kita akan masukkan vanila Ya Dan juga soda Tuh Mami ya Lalu kita juga akan Menambahkan gula Campur semuanya Ini lumayan untuk melatih otot ya Alright, oke Lagi Lagi Sampai mengembang Do you need help? Sure Gantian Gantian, oke Ototnya Wuh Mami, ini kalau bisa panasin dulu Boleh Dan panasin dulu ya Apinya yang kecil aja Oke Gulanya sudah larut Oke Saya menambahkan terigu Kita akan tambahkan secara perlahan ya Seperti ini Boleh aku bantuk Oke Bantuk lagi Sobret mixing the batter Alright Masukkan semua Bisa pakai mixer atau nggak main? Bisa Kita bisa pakai mixer Tapi kita pilihnya pakai tengah Yang bisa dilatih otot Biar bisa dilatih otot Oke Lalu saya menambahkan juga margarin cair Dan tentunya Susu Bisa dilihat Adonan sudah lembut Tidak ada lagi gumpalan-gumpalan Adonan seperti ini yang kita mau ya Oke Dayan kita akan olis sedikit Boleh ambil Tisu Kita akan beri Minyak Lalu pakai minyak ini untuk Kalau Kalau punya kuas juga boleh pakai kuas Iya Oke Ini dikecurin dulu Oke Lalu kita akan tambahkan adonan Ini kita ada shape-shape Ada hati Ada bunga Lagi Lagi Bagus ya Pas-pasan Dan kita akan bikin kue cubit yang setengah matang Karena kalau setengah matang itu dia creamnya semuanya Enak banget Dayan Dan boleh tolong siapkan ininya Piringnya Kita tutup sebentar Nah Dayan ini sudah setengah matang Bubble-bubblenya sudah keluar Oke Tolong ambil ini cream dong Dayan Oke mom Seru banget Jadi Anda tidak perlu beli mahal-mahal di luar Kue cubit tinggal bikin di rumah Oke Coba mami itu dulu Mana caranya ini kita ambil Terima kasih telah menonton Ini pilih jubilnya Tidak 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 Bawa Oke Satu lagi Sekarang kita mau taburkan dengan Coklat beras Ya Dayan Seperti ini Nah inilah dia Kue cubit setengah matang Alah masak sehat Dan kembali untuk resahat yang ketiga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sekarang sudah Lekas ke yang ketiga Hampir tidak usah menghitungnya Kayaknya si Dayan sudah mulai konsentrasinya buyar Karena sudah ingin makan terong Lalu kue cubit Apalagi minuman yang terakhir Ngaku Iya Oke Kita mau bikin yang namanya Crystal Drink Crystal Kenapa namanya Crystal? Karena kita memakai agar-agar Anda bisa memakai agar-agar Anda bisa memakai agar-agar jenis apapun yang ada di pasaran Ikuti saja aturan pemakaian agar-agarnya Biasanya sih ya Satu bungkus agar-agar 200 gram gula Atau airnya sekitar 700 atau 900 tergantung paketan yang ada Kalau saya Biasanya saya kurangi sedikit airnya Supaya agar-agarnya lebih padat Ya Ya Oke So Dayan this is very easy Ya Sangat mudah Dan juga mengenyangkan Bisa memakai jenis agar-agar rasa apapun Ada yang mango, ada yang strawberry, ada yang sirsak mungkin ya Jadi kita hanya memakai agar-agar yang sudah kita buat Lalu kita bukukan seperti ini Lalu ada susu Nah untuk susu pun Anda bisa memakai soya ya Susu soya atau susu yang biasa Ataupun susu almond terserah Anda Nah kita juga menambahkan es batu Ya Ya atau es serut Nah sekarang Dayan dicincang dulu aja Oke As simple as that Ya Sampai bawahnya Dayan Tuh Dayan ternyata memasak itu atau bikin minuman itu tidak perlu yang susah-susah ya Iya cuma kelihatannya susah sih Kalau misalnya Orang sudah jadi hasilnya Iya Kelihatannya susu orang jadi kayak Gak mau ah susah nanti Ini malis All right Sudah kayak kristal ya? Iya Oke Sudah? Oke Kita tinggal menambahkan I need a spoon Abis? Mudah banget ya Tinggal menambahkan ini saja Ini benar Mirip kristal Betul kan? Tuh mirip kristal yang dipotong-potong ya Iya Kita tinggal menambahkan Tergantung kalau rasanya banyak apa? Nih Nah boleh juga pemisah kalau misalnya mau di blender Boleh juga Dayan Ya Ya Kalau di blender tentu teksturnya lebih Halus Lebih halus Oke Alright Oke Kita tambahkan Susu dulu Cantik ya Lihat deh Ada kristal dan susunya kelihatan Mirip banget ya Iya Lihat Lalu tambahkan es Lihat deh Kita pakai asal untuk mamah Tidak Gak apa-apa campurin aja Lihat 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 Sudah Lihat Gak apa-apa Boleh Ini.. Apa nggak kasih tadi Lihat Dibanyakin aja lagi Dayan Biar dingin namanya juga es kristal Sedikit lagi Sedikit lagi Udah mudah, udah mudah, enak pula Juga keliatannya enak banget Very simple Crystal Drink Pemirsa, untuk anda yang ingin tahu cara buatnya Silahkan menyimak sosial media yang ada di layar kaca anda Akan banyak tersedia resep-resep yang bisa anda coba di rumah Dan bisa anda sajikan bersama keluarga Baiklah Nah tidak terasa, 3 resep sudah kami sajikan di hadapan anda Jangan lupa untuk terus saksikan Masak Sehat di Dait TV setiap hari Minggu jam 8 pagi Oke, dan saya Desitius Nawati Dan Diane Pamit dari hadapan anda Stay yummy And healthy Bye bye Are you Are you Bye 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 Terima kasih telah menonton!